Halo Sound Engineer Indonesia dimanapun Anda berada dalam teknologi yang terbaru kali ini memang kemampuan daripada sebuah mixer yang kecil ternyata bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dengan 48 channel inputnya Oke ayo kita lihat sekarang di depan saya ada dua ya ada dua nih Nah saya anggap ini yang baru ini yang teknologi yang muncul beberapa tahun yang lalu sempat saya mengatakan kepada teman-teman bahwa belilah sebuah mixer yang memiliki masa depan berarti dengan mixer q32 apakah mampu bisa connection dengan mixer yang baru yang notabene 96 kilo has sampling ratenya Iya ayo teman-teman Mari hari ini saya akan berikan sebuah perkembangan terkini kepada Sound Engineer SQ5 dari Alan Heath dengan lokal input jadi artinya menggunakan sneakable analog sebanyak 16 channel input dengan q32 yang memiliki 32 input Nah input dari SQ5 dan input daripada q32 bisakah menjadi satu ya ya ini yang menarik Hai jadi kalau input dari q32 disuntikkan kepada SQ5 disuntikkan kepada SQ5 ini sesuatu yang sangat mungkin sekali sehingga SQ5 memiliki 48 channel ya dengan beda sampling rate saya akan tunjukkan kepada Sound Engineer bahwa sekalipun Q32 48 jangan lupa ya ternyata kita ini hanya mengambil inputnya saja ya preampnya saja gitu ya masuk disini diolah menjadi dengan sampling rate 96 kilo hash tentu suaranya memang akan lebih baik ya akan lebih lebih ditingkatkan begitu ini yang saya ingin eksplorasi kepada teman-teman semua sehingga dari aplikasi ini bisa dikembangkan ke berbagai fungsi misalnya FOH monitor ya Oke saya akan tunjukkan terlebih dahulu mengenai ini connection nya ya Oke dari digital snake q32 ya disuntikkan ke S-link dari SQ5 Hai hanya begitu dengan menggunakan kabel cat5 maka teman-teman sudah memiliki 48 channel di SQ5 nya mudah sekali jadi dengan demikian bahwa ku32 yang notabene teman-teman sudah miliki tidak ada ceritanya pak saya kepingin SQ maka ku3 dijual dulu tidak makain dari pembuktian nanti yang akan saya tunjukkan ku32 tetap bisa dipakai kualitas semakin ditingkatkan dengan adanya SQ5 jadi teman-teman kalau kepingin 48 channel jangan beli SQ6 belilah SQ5 yang di link dengan ku32 Ayo kita pelajari lebih dalam lagi kita melihat dari sini ada channel 1 sampai channel 16 di SQ5 ya jadi kita langsung memiliki 16 channel di SQ5 Hai sekarang kita juga memiliki kita lihat di Q32 kita memiliki 32 channel input Oke channel 1 sampai channel 32 nah berarti channel 1 harus kita set menjadi channel 17 artinya kelanjutan dari 16 channel yang terdahulu ya terus eh 17 18 19 20 ya sampai ke channel 32 dari gu32 yang memiliki arti bahwa 32 yang memiliki arti bahwa 32 plus 16 tadi ini adalah channel 48 di SQ5 Oke jelas dalam pembuktian nanti saya akan menunjukkan channel 31 disini saya isi dengan channel microphone saya nanti di dalam pembuktian dalam pembuktian sedangkan ini saya isi input musik ya maka disana seharusnya dibaca menjadi channel 47 dan channel 48 mari kita lihat teman-teman ya langsung kita shoot per dekat Hai untuk channelnya ini ada channel 1 hingga channel 16 oke Hai nah sekarang saya akan pindahkan kita akan mengisi sekarang channel yang ke-17 hai oke ini channel yang ke-17 saya select ya pada layer yang berikutnya layer ini adalah layer 116 ini 17 sampai 32 nah kita lihat sekarang Hai nah ini channel 32 Hai Oke oke Hai sekarang kita lihat kelanjutannya channel yang ke-16 yang berikutnya nah nampak sekarang ini adalah channel 48 dan 49 Hai benarkah ini sudah terkonek dengan ku32 yang tadi kita inputkan Hai ayo kita lihat saya kecilkan terlebih dahulu Hai saya nyalakan Ayo kita angkat federnya hai 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 mudah sekali sound engineer Indonesia Anda sudah memiliki sebanyak 48 channel channel ketika Anda sudah memiliki ku32 dan menambah dengan sq5 bagaimana cara mengirimkannya ya dari ku32 32 channel ini dikirimkan ke sq5 Hai yang harus diketahui yang pertama adalah kita melihat di sq5 ada section atau bagian setup dan di bagian setup itu ada sub bagiannya namanya monitor nah di dalam monitor itu sebenarnya adalah satu bagian yang akan kita susun ya saya akan jelaskan yang akan kita susun kita akan dan kirimkan 32 kesana dengan formasi bagaimana channel 1 dengan channel dikirimkan berarti channel 1 juga bisa ya channel 1 yang dikirimkan adalah isinya channel 20 bisa juga dan itu sudah pelajaran itu sudah ada di mana setup ini juga sama setup untuk personal mixer monitor ya ya jadi ini secara simpel digital snake itu kita kirim ke sana ingat melalui saluran monitor dari sistem digital yang ada di ku32 perhatikan ini adalah tombol setup oke ketika saya akan coba ulang ada setup ada IO patching kita sentuh monitor kita sentuh maka inilah section dimana kita bisa mengisinya sesuai dengan keinginan kita yang akan kita kirimkan ya channel 1 ya channel 1 ya diisi channel 1 juga silahkan channel 1 mau diisi channel yang lain bisa juga oke nah kita akan lanjutkan sekarang kita akan lanjutkan sekarang kita melihat di SQ5 oke disini kita lihat bisa cek maksimumnya 32 dan ini sekarang 48 ya oke yang penting disini sekarang kita men-setupnya bagaimana tekan IO maka di sini ada bagian input channel ya jangan salah sentuh lah input channel maka sentuhan yang berikutnya disini itu menentukan channel 1 tadi ya channel 1 itu isinya apa ya channel 16 mau diisi apa oke ya ini disini di sini channel 1 kita isi channel 1 ya kan untuk di SQ5 ya sampai channel 16 ambil dari analog selanjutnya kiriman daripada ada Q32 yang tadi ditancapkan dikirim dengan digital sneak masuk ke S-link maka S-link kita sentuh ya S-link kita sentuh kita arahkan ke channel 17 kelanjutannya yang harus diperhatikan oleh teman-teman disini adalah channel 17 dari S-link itu diisi channel 20 mulai dari channel 21 ya kenapa karena channel sebelumnya adalah channel kiriman Q32 ke SQ untuk sistem daripada outputnya ya Nah yang harus diperhatikan sekali lagi channel 17 untuk membaca channel 1 dari Q32 dibaca oleh S-link adalah di channel 21 selanjutnya channel 17 21 18 22 terus sampai channel 32 artinya channel 32 di tampilan S-link ini adalah channel 28 kelanjutannya bagaimana kelanjutannya kita sentuh sekali lagi S-linknya nah tadi kan terakhir 28 toh channel 28 sekarang 29 kita lanjutkan 33 29 terus sampai dengan 48 channel 48 oke berarti ke 48 channel itu sudah terisi oke ayo sekarang teman-teman kita membuktikan apakah sudah terjadi connection atau belum oke ya ini yang 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 paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya kan nah teman-teman bisa lihat apakah terhalang oh tidak sebentar oke nah ini sudah tidak terhalang cek 1 2 3 hey saya akan matikan terlebih dahulu sq5 nya oke oke mati ya yang menyala adalah speaker yang di sebelah sana speaker dari q32 kita buktikan sekarang ya kita matikan juga oke mati nah hilang ya tidak ada tidak ada kesan ambience nya saya nyalakan cek 1 2 3 hei 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 oke maka sekarang saya akan turunkan atau saya ini saya turunkan oke saya matikan enggak sudah enggak usah dimatikan level turunkan kita melihat sekarang vokal yang ada di sini cek 1 2 3 3 2 1 ya jelas sekali bahwa kualitas yang ada dari q ditingkatkan justru ya dengan adanya sq5 yang dahulunya teman-teman miliki q32 maaf mungkin ada yang beranggapan wah sorry pak suaranya pas-pasan pak misalnya ada yang begitu padahal itu sudah q32 sudah memiliki banyak fasilitas masih dipertanyakan masalah game power nya maka saya akan tunjukkan dengan cukup membeli sq5 ya maka suara daripada q32 ditingkatkan lebih tinggi lagi lebih baik lagi jumlah channel yang hanya 16 channel dari sistem analog snake cable sq5 sekarang justru memiliki tambah dengan adanya 32 menjadi 48 luar biasa oke ya sudah terbukti bahwa saya bisa membuktikan di sini ini suara dari saya yang dari sq saya matikan sekali lagi saya nyalakan oke ya oke untuk mengimbangi levelnya mesti saya tambah kalau enggak kalah keras ya berarti ada peningkatannya oke itulah sound engineer Indonesia bahwa teknologi yang ada dari sq5 memiliki prosesor yaitu FPGA maka kemampuan daripada prosesor itu sangat cukup sekali untuk benar-benar bisa kita tingkatkan ya menjadi sebuah kualitas suara yang bagus sekali oke kita lihat musik misalnya ya oke oke sekarang kita lihat clarity nya ya clarity nya teman-teman itu akan meningkat begitu ya detailnya akan meningkat itu yang paling penting karena sampling rate berarti teknologi untuk analog to digital converter dan digital to analog converter itu memiliki sebuah sampling yang bagus sekali gitu kalau misalkan clarity kebingin clarity dinaikkan maka sampling rate nya dinaikkan gitu ini satu pembuktian ya oke cukup teman-teman ya saya anggap ini adalah sebuah satu teroposan baru untuk sound engineer Indonesia sehingga dengan efektif dan efisien maka dari itu saya kembali mengingatkan setiap investasi daripada teman-teman sebaiknya memiliki satu efisiensi tinggi rental kebingin naik kelasnya boleh tetapi jangan sampai mengorbankan perangkat yang lama ya inilah satu teroposan yang saya bagikan untuk sound engineer Indonesia sehingga industri sound konsisten di Indonesia menjadi lebih baik lagi sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati